Stadion utama Glora Bung Karno butuh perombakan besar untuk bisa menggelar Asian Games 2018. Kolam renang adalah salah satu fasilitas yang akan mendapatkan prioritas untuk dirombak total. Untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan jurukamera Abdullah Huruddin langsung dari kawasan Glora Bung Karno. Pram menyambut Asian Games banyak fasilitas di Glora Bung Karno yang kemudian diperbaiki. Bagaimana kondisi fasilitas dan infrastruktur yang ada di GPK saat ini? Baik Egan, kolam renang Glora Bung Karno saat ini sudah tidak semegah dahulu kala. Dimana saat ini bahkan kolam renang kebanggaan Indonesia ini pun tak layak untuk dijadikan perlihatan ajang setingkat daerah. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya fasilitas yang bobrok terutama adalah fasilitas peloncat indah. Dimana banyak material yang sudah rusak dan tidak hanya itu tangga pun rapuh. Dan bahkan ada anak tangga yang sudah copot. Selain itu ada juga kekurangan lainnya diantaranya adalah line dari kolam renang yang dimiliki oleh Glora Bung Karno ini hanya 8. Padahal untuk taraf internasional line adalah 10 jalur untuk perlombaan internasional. Selain itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah fasilitas latihan kering yang tidak ada di sini. Jadi fasilitas untuk latihan kering sangatlah minim sekali di sini. Karena itu para atlet Indonesia pun tidak lagi menggunakan kolam renang Glora Bung Karno ini untuk latihan. Dan tidak hanya itu saja egan bahkan fasilitas kamar mandi pun sangat tidak layak apabila dijadikan untuk ajang sekelas ASEAN Games. Banyak kamar mandi atau pintu kamar mandi yang sudah bolong dan bahkan sudah dirusak oleh tangan-tangan jahil. Tidak aneh itu juga banyak coretan-coretan yang tertera di dinding kamar mandi egan. Baik sangat disayangkan sekali kondisinya seperti itu sampai saat ini.